Pacaran dengan seorang pria asal Iran, Tata Janeta mengaku telah siap mengakhiri masalah Jangnya. Yes, namun sang kekasih Mehdi Zati masih belum siap menjadi warga negara Indonesia. Nah, kira-kira apa alasannya? Kita lihat sama-sama. Hubungan Tata Janeta dengan sang kekasih yang merupakan orang Iran, Mehdi Zati, memang tidak main-main. Walaupun Tata belum sempat bertemu dengan orang tua Mehdi, namun kedua orang tua mereka sudah sering mengenal satu sama lain. Dan saat disinggung tentang pernikahan, Mehdi Zati rupanya masih membutuhkan sedikit waktu untuk segera memboyong pelantun penipu hati itu naik ke pelaminan. Jujur saya saat ini tidak bisa jawab. Saya pikirin sekarang, saya sudah bilang dia. Saya, saya... No, I mean about our marriage. They asking about you already married or not. You already married or not. I say you will answer after mubarak. Gitu katanya. Jadi gue hanya mengikuti perintah dari... Siapa? Mehdi. Anda 절대 ingin bahagen, melihat memang dilakukan atau tidak. Walaupun Tata saja bahawa, dia buat sarang pulaman, dia anlat pandai, dia ingin bahawa Indonesia. Saya tidak ingin bahawa hal-hyi-kirap. Saya tidak ingin bahawa orgasризasi apa sahaja. Saya ingin bahawa itu sendiri. Tata kesan teman teralak ini, pikiran para menghabirihupak atau Solo- household. Like-kuessentialan itu dari bahawa tidurah. Ini sama second my home, Indonesia. Tapi saya manusia ya, kadang-kadang saya kenal negara saya. Kangen? Ya, kangen. Kangen, miss, right? Ya, kangen. Banyak-banyak ibu saya, family, saudara, teman-teman. Bukan Jawa, Iran? Bukan. Saya sudah old buat cewek-cewek. Ada-ada cukup, ini pesan punah buat saya. Berbeda dengan Mehdi yang sepertinya masih bingung, justru Tata sudah sangat siap untuk segera mengakhiri masalah jangnya. Nggak tahu, dia katanya mau mikirnya. Sekarang katanya dia kepikiran nggak akan stay di sini selamanya, gitu loh. Tapi saya mau ikut saya sama saya. Kalau saya ikut, gitu loh. Nanti gimana, keluarga saya di sini juga, kan. Saya juga cinta Indonesia. Saya juga nggak tahu, belum pernah hidup di negara orang. Terus anak-anak gimana nanti, gitu loh. Ya, soalnya saya belum bilang mau pergi, I leave here. Saya udah bilang, saya mau dia ikut sama saya, mungkin negara saya, mungkin mana aja, Eropa. But susah buat dia. Ini bukan biasa orang. Dia ada karier di sini, dia suka Indonesia, dia singing, dia ada fans. Situasi susah, ini situasi kita beda. Susah pikirin di side sekarang. Jalan di kisah yang salah. Kita doakan semoga ada jalan keluar terbaik untuk Tata dan Mehdi, ya good people. Aku mencintaimu. Mehdi tadi ya, kalau dia bilang bukan, dia ingin pulang ke Iran. Bukan berarti ingin meninggalkan seorang Tata Janeta. Itu harus di garis bawah, ya. Karena dia udah cinta banget dengan seorang Tata Janeta. Dan bukan karena ada cewek-cewek lain yang terjadi di Iran. Itu kok agak-agak keki tadi ngomongnya, ya. Enggak sih, sebenarnya dalam hatinya tetap cinta. Cicu Iran. Wah, langsung keki gitu. Mau di Iran, mau di Indonesia, yang penting hatinya tetap bersama, mas. Sampai jumpa di sini.